Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room Otaku Room kali ini akan kembali melanjutkan membahas tentang Kanojo Okairisimas Atau Rental Kanojo yang artinya makar sewa Ya, di segmen Otaku Room yang sebelumnya, Kaze sudah sering membahas Rental Kanojo ini ya Dimana waktu itu bahasannya tapi nggak seperti sekarang Kalau sekarang tuh Kaze pengennya bahas ini tuh satu-satu Jadi episodenya tuh per episode, dilanjutin dari yang kemarin Kemarin itu Kaze sempat bahas yang paling pertama itu adalah Kesan pertama dari episode 1 sampai 7 Kemudian bikin lagi yang bareng sama Mangeko Waktu itu adalah episode 8 sampai 10 Oke, langsung aja Di episode 11 ini tuh Kaze pengen menyambung Yang waktu kemarin ada di bahasannya episode 8, 9, 10 yang bareng Mangeko Dimana disitu Kaze bilang bakal ada karakter baru yang muncul Ya, karakternya disini kan ada 4 orang Yang udah keluar itu udah jelas pasti si Mami mantannya si Kaze Terus si Mizuhara yang jadi pacar sewaannya setelah diputusin si Mami Dan si Ruka yang datang sebagai pacar sewaannya si Kuribayashi Tapi akhirnya malah jadi pacar sementaranya si Kak Gia Lalu ada orang keempat Dan orang keempat ini namanya Sumi Sakurasawa Dimana Sumi ini diisi suaranya oleh si Rie Takahashi Dan akhirnya episode 11 ini adalah debut pertama kali karakter Sumi Oke, jadi langsung aja di episode 11 ini Kesan Kaze pertama kali liat si Sumi ini adalah karakter wanita yang sangat pendiam dan introvert Jadi waktu kemarin tuh sempet liat dulu karakternya ini di manganya Ternyata setelah jiwanya diisi oleh si Rie Takahashi sebagai pois gitu Karakter Sumi ini menurut Kaze jadi semakin hidup Dimana karakter ini tuh bener-bener keliatan banget lah Dia tuh sebenernya punya keinginan lebih Tapi dia malu untuk terbuka Terus kenapa disini bisa bareng sama Kazuya Pada episode 10 kemarin Mizuhara ini minta kepada Kazuya Untuk jadi teman latihan untuk pacar sewaannya si Sumi Jadi si Kak Gia diminta Nanti ketemuannya di depan stasiun Dan si Kazuya tuh gak tau kalau misalnya si Sumi ini adalah seseorang yang punya latar belakang introvert Atau seseorang yang tertutup gitu kan Dan ketika udah diketemuin Kazuya ini langsung bisa nampak Oh ini orang ternyata Susah banget ya untuk menyampaikan sesuatu dan cara penyampaian segala macamnya juga susah Jadi menurut Kaze juga Ya si Mizuhara juga gak salah sih ngasih ke si Kazuya Karena si Kazuya ini adalah orang yang paling terasa sebenernya Makanya kenapa si Mizuhara tuh memberikan kepercayaan ke Kazuya untuk menemani si Sumi Lalu Masalah itu datang disini Di episode 11 ini Setelah waktu kita kemarin lihat di episode 10 Dimana si Kazuya memperkenalkan si Mizuhara ke Kuribayashi sebagai pacar sewaan Dan sekarang masalahnya bertambah Dimana si Kazuya ini ketemu sama Mami Lebih tepatnya sih si Mami itu mergokin si Kazuya lagi jalan bareng sama si Sumi Dan disini Mami ini ngikutin kemanapun si Kazuya dan Sumi pergi Sampai akhirnya dia melihat sesuatu dan akhirnya kesel sendiri gitu Kok bisa sih si Kazuya ini menurut pandangan Mami Mendoakan seorang yang secantik Mizuhara Setelah dia putus gitu Ini seperti itulah Tapi sebelum sampai ke akhir Di tengah-tengahnya juga ada hal yang menarik Yaitu disini juga Si Sumi ini tuh Mulai menunjukkan banyak sekali kemajuan Karena kita tahu si Sumi ini Di setiap ketemu pelanggannya di pacar sewaan tuh Mungkin susah gitu untuk berkembang Tapi ketika bareng dengan si Kazuya Sumi ini mulai mengeluarkan kata pertama Terus memberikan respon pertama Memberanikan diri juga Untuk mendekati dirinya ini kepada kliennya Seperti itulah kurang lebih Sampai akhirnya Saat si Kazuya pergi untuk beli minuman Dan kembali lagi ke tempat Dimana si Sumi ini sedang menunggu Kita menyaksikan bahwa si Mami ini nyamperin si Sumi Disitu kaget Ini juga ya Kaget juga tuh KZ itu ya Kagetnya tuh Kalau KZ pribadi Ya ngapain juga Kan udah gak ada hubungan apa-apa Sama si Kazuya-nya gitu ya Tapi kok sampai segitunya sih dateng gitu Dan akhirnya disini ditanyain Emangnya si ini siapa sih Ini siapa sih gitu kan Kepo banget Berarti Si Mami ini meskipun dia sumdernya parah gitu ya Dia masih punya rasa sama si Kak Duya Dan KZ pun dari sini lihat Oh ternyata Yang namanya Cewek atau wanita tuh ya susah sih Untuk di Apa ya Dengertiinnya gitu ya Ini satu contoh aja Karena Kalau diaplikasikan ke dunia nyata Itu Kurang lebih kayak gitu lah Wanita yang seperti ini tuh ada modelnya Jadi dia tuh Kayaknya udah Udah gak peduli Padahal dia tuh masih 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 peduli Sama si Laki-lakinya Dan Dari sini Sudah Clear Si Mami-nya pergi Cisa tinggal si Kazuya sama Sumi Sudah ngobrol-ngobrol Kita pulang nih Ya kan Setelah pulang Sampai ini Nah si Sumi ini Memberikan salam terakhir pada Kazuya Dia sampai berani Memberikan salam terakhir ini tuh Karena Pas lagi main bowling Di Tengah-tengah kencannya mereka tuh Sumi ini Kan diganggu sama Berandalan Nah si Kazuya ini Nolongin Dari situ tuh Akhirnya Sumi menyadari sesuatu Istilahnya kayak nasihat dari si Inilah Dari si Mizuhara Bahwa Pasti suatu saat itu Ada Klien yang ngerti Tentang keadaannya si Sumi Dan Menurut Sumi Si Kazuya ini adalah Salah satu klien yang Mengerti keadaannya dia sekarang Akhirnya dia Memberanikan diri Untuk Menyapa Terus memberikan salam terakhir Meskipun ya ujung-ujungnya dia lari juga Oke Intinya sih episode 11 Seperti itu doang Yang jadi Final endingnya itu adalah Ya Apa ya Saking keselnya si Mami Mungkin ya di terakhir itu Mami ini Mencari Mungkin nyari Facebook kali ya Facebooknya si Sumi Sakurasawa Ternyata dia cari di sosmed Di Cari ke Google Mungkin dia bisa dibilang Google-nya lah Ke browsingnya Jadi yang muncul itu adalah Situs Rental Manojo Atau situs Agensi Untuk pacar sewaan Dan sungguh terkejutnya Yang dia Temui disitu Adalah Angkatan baru Dan mungkin langsung Di top one-nya itu siapa Yaitu kan si Chizuru Mizuhara Pokoknya Masalah itu Kebuka disini Dan di akhir itu Mami Menyewa Si Mizuhara Berarti kita akan Lihat di episode 12 Nanti Ini masalah tuh Kompleks Dan nanti Kita akan Lihat sendiri Meskipun Kasi udah tau ya Karena Kasi udah baca Manga atau komiknya Ini Bukan sesuatu yang Gimana ya Pokoknya Kompleks banget lah Ini masalahnya Jadi kalau buat yang Nonton Animnya aja Tapi belum baca Manganya Kalian siap-siap aja Pas di episode 12 Itu ikat pinggang Karena Si ceritanya itu Bakal Bakal Penrok Yang satu Masih bingung Dikiranya Beneran pacaran Yang satunya Takut ketahuan Kalau Hubungannya ternyata Hanya pacar sewan Jadi si Mizuhara Ini kan nyimpen Itu Takutnya dia Ngomong ke temannya Terus bubar Dan masih ada hubungan Dengan si neneknya Kompleks lah Masalahnya ada disini semua Intinya sih Episode 11 ini Titik masalah Di pacar sewaan ini Itu kebukaan semua Jadi buat sobat kaseh Yang ngikutin Anime ini Dari Dari episode 1 Sampai Sekarang Episode 11 Episode 11 inilah Pusat masalah Akan terjadi Dan mudah-mudahan aja Episode 12 nanti Tidak 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 Negantung Endingnya Dan kita langsung Nungguin Season 2 nya Seperti apa Kalau gitu Kaseh bakal langsung Masuk ke segmen Baca komentarnya Sobat Kaseh ya Kita sudah ada di bawah Kolom komentar ya Kolom komentar ini masuk ke segmennya Otak kurum saja Jadi Kak Z bakal skip Yang tidak masuk ke Otak kurum ya Kak Z terakhir bikin Konten itu Bahas yang secret code ya Kalau gitu kita akan Mulai baca dari yang secret code Dulu aja ya Nah disini Yang berkomentar agak bagus itu adalah Kayaknya cuma segini ya Yang dari Iresponder dulu aja lah ya Dari Akmal F Oke ini tentang Pesan rahasia dari IP addressnya Di Sword Art Online War of Underworld Yang kemarin Meluncurkan Progresif Atau Sword Art Online Progresif ya Kita baca Ini ada Isi kodenya itu hanya Sebuah gambar kah Memang cuma sebuah gambar Karena ini tuh Itu cuma pesan Pesan rahasianya dari Sword Art Online Itu sendiri Jadi ini bukan Website yang Kak Z buat Tapi memang website ini Dibikin oleh Pihaknya Sword Art Online Untuk Para pecinta Sword Art Online Atau fans-fansnya ya Disini Jadi ini bukan Bukan dari KJ Dan setelah video ini Bikin Itu juga udah banyak kok Yang review tentang Ini Jadi Memang orang isian Ternyata bukan KJ doang Intinya sih seperti itu Terus Eto Kok jadi malah keluar Semua ini Bentar Bentar ya Kita lihat di komennya Selain yang itu Tadi Kita lihat yang I have Responded Disini ada Waifu anime CRK Oh crack mungkin ya Anime crack Bang Kaze Jadi gini Banyak yang tanya Orewo Suki Season 2 Orewo Suki Orewo Suki Orewo Suki Oh si Sumireko ya Si Aduh Si bangku terkutuk ya 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 Saya penasaran Bukannya Ova Itu Akhir dari anime Orewo Suki Waduh Kaze belum nonton nih Masalahnya Emang ada ya Ova-nya Katanya baru nih Coba deh nanti Kaze bakal nonton dulu Kalau misalnya Ini oke Ya Kaze bakal Ini nih Bakal bikin reviewnya Soalnya Kaze belum pernah Bikin Bahasan tentang Orewo Suki Tapi Kaze udah nonton sih Itu dari episode 1 Sampai 12 nya Cuman Cuman yang jadi masalah Memang Ya itu Kenapa itu bangku Bisa ada di Sono Terus ada Ichigo 15 Ichigo Our memories are right there Ya memang tulisannya Memang seperti itu Di pesannya sana Terus ada Muhammad Ismawan Zain Rasanya sedih Terharu ingat Cerita mereka bertiga Terutama Kirito Sama Yu-Gi-Oh Ya lah Kan Kaze udah bilang Waktu kemarin Disini Disini tuh Totalnya Ada berapa puluh tahun Untuk yang dirasakan Oleh Kirito Karena Kaze sendiri udah bilang Satu hari Di dunia nyata Berarti 6 bulan Disana Berarti udah kebayang Berapa tahun Terus ada fans Gelas daya Cobain reward season 1 deh Masih seru tau Terus terang aja Episode 1 Sampai episode Pas lawan Si Kayaba Akihiko Yaitu episode 14 ya Itu Sao Menurut Kaze masih Paling keren Masih Bagus Karena ceritanya Masih bener-bener Pure Orang masuk dunia Underworld Bener-bener Di dunia Bukan Underworld Underworld kan Sekarang Maksudnya Di dunia maya Bener-bener Terjebak disana Survival Jadi kerasa banget Rame nya Masih disitu Kesini-sininya Udah bisa Lockout Dan lain Sebagainya Agak sedikit Kurang Kemenarikannya Kita lanjut Ke pesan Yang lain Kasihnya Kalau gak salah Bikin juga Yang lain Kita back-back dulu Tadi tuh Ada yang lain Nah Ini Baru juga Bikin Kita lihat Komentarnya Oke Yang I responded Ini Pesan Untuk Lagu Ini ya Lagu Dibenci oleh Kehidupan Kita baca Dari Sera V Sera SV Suaranya Suara lagunya Kayak tikus kejepit Enakan Lagu yang aslinya Coba Mbak Sera Di Perhatiin lagi Kasih Disitu Udah memberitahukan Ya Kalau misalnya Si lagunya ini Memang udah kasih Rubah Dan terus terang aja Ini lagu Begitu mau di upload Ke Youtube Ini udah 8 kali upload Dan uploadan yang ke 8 itu Baru bisa gak kena Kopirex Setelah dirubah-rubah Sampai akhirnya Bentuknya kayak suara Tikus kejepit Jadi Kalau misalnya Kasih pakai Suara asli Kayak yang pertama kali Di upload Itu langsung Bukan dolar merah aja Tapi Kena strike Satu Intinya Kalau kena sampai 3 kali Channel Youtube ini bisa gak ada Gitu aja Jadi Kalau untuk masalah Suaranya kayak Tikus kejepit Itu mohon maaf banget Karena Kasih harus menyampaikan Kontennya Ya akhirnya Suaranya Di Rubah Dan sudah Mencantumkan Suara asli Atau lagu aslinya Di kolom deskripsi Jadi buat Mbak Sera Tolong cek di Kolom deskripsinya Pas Bahasan Ini ya Dibenci oleh kehidupan ini Eh Tidak Life Itself Nah Sekarang yang lain Wifi ini mau krek Selalu support Oke Ini give alok Give alok ke apa ya Dari Raditya DNS Nah Terus ini Ayy Lagu ini Emang Kayak orang Yang bener-bener Nyerah sama kehidupan Ini berharap Mati Tapi ketahan Sama egonya sendiri Dimana masih Memperhatikan Hati orang lain Lebih Dari dirinya sendiri Jujur lagu ini Bikin aku nangis Sejadi-jadinya Waktu baru Pertama denger lagu ini Dan Ini hal yang Kaze rasakan Saat Pertama kali Dengar lagunya Aduh Dengar lagunya ini Sama Tapi gak sampai nangis juga sih Yang jadi masalah adalah Disini Waktu Kaze bikin video ini Itu sebenarnya Memang kondisinya Kaze itu Kayak gini Kaze udah ngebelain orang Dan mungkin orang itu Nganggapnya itu Kalo Kaze ini Hanya seorang Yang manfaatin dia Dengan segala Segala Ininya lah ya Segala Benefitnya itu Kaze cuma ngambil benefitnya Terus dia bilang Wah Kalo ikut sama Kaze mah Intinya digratisin semua Padahal Dibalik semua itu Kaze Ngebelain orang-orang ini Lumayan banyak Makanya sampai Pas ini di request Dan Kaze mendengarkan Oh ternyata Dunia ini memang kejam Tapi Dibalik ini Hikmahnya adalah Kaze berpikir Kalo Semua itu Bukan Dibenci oleh kehidupan Tapi memang Ujian hidup Begitulah Terus ada Megumi Chan Request Reaction lagi Kaze Yonezu Kandenbang Oke Abis ini Kayaknya Kaze bakal Cek-cek Kalo misalnya Ada waktunya Dan bisa sempat Kaze akan jadiin konten Oke Kayaknya itu semua Sudah dibacakan Semoga Jawaban Kaze Dengan komentar-komentarnya Kalian Bisa Menekatkan lagi Kaze Dengan Viewers ya Ya sih seperti itu Thank you sudah berkomentar Kita akan closing Semuanya Ya kalo gitu Untuk Bahasan Rental Kanojo Kali ini Di segmennya Otak Kurum Segini dulu Jadi buat Sobat Kaze yang Punya pertanyaan Mengenai Rental Kanojo Atau mungkin Kayak tadi nih Kaze Bacain komentar-komentar Kalian Kalian punya Pertanyaan seputar anime Tinggalkan Di bawah kolom komentar Karena Kaze pasti akan Bikin segmen Untuk bacain komentar Mungkin kalo sekarang Karena masih sedikit Jadi Kaze masih bisa bacain Semuanya Tapi nextnya Bakalan Kaze bacainnya Yang menurut Kaze Menarik untuk Dibacakan aja Jadi Untuk Selanjut-selanjutnya Kalo misalnya Punya pertanyaan Yang berbuput Mengenai anime Silahkan tinggalkan Di bawah kolom komentar Jangan Asal Tulis aja Karena Menurut Kaze Kalo Bahasan Otak kurung itu Lebih ke Anime ini tuh Sebenernya Cocok gak sih Ditonton oleh Semua orang Atau anime ini tuh Cocok gak sih Ditonton untuk Anak kecil Nah Kaze tuh pengen Otak kurung tuh Jadi Sebuah wadah Yang Khusus Untuk Membedah Sebuah anime Karena Anime itu Bukan Cuman Tontonan Orang galau Atau Bukan cuman Sekedar Tontonan Yang Sekedar lewat Ya Atau Atau juga Bisa dibilang Anime itu Pasti Tontonan Orang wibu Yang alay Gitu kan Ini sih Seperti itulah Pokoknya Kaze ingin Menghilangkan Kesan-kesan Yang kurang baik Mengenai Wibu Karena Menurut Kaze Wibu Dan otaku Itu adalah Dua orang yang berbeda Meskipun Dua-duanya ini Bukan Sesosok Yang Membanggakan Otaku punya Kelebihan sendiri Wibu mungkin Punya Kelebihan sendiri Dimana Dua-duanya ini juga Meskipun Disebutin Gak ada sesosok Yang membanggakan Intinya sih itu doang Mungkin next Kaze akan bahas Tentang Bedanya Apa itu Wibu Dan apa itu Otaku Oke Intinya Buat sekarang Ini dulu Terima kasih Sudah mampir Di bahasan Kaze Sekarang Kita akan Bertemu lagi Di bahasan Otakurum berikutnya Akhir kata Kasih mengucapkan Sampo Rasun Minasan Tetap Jaga Kesehatan Dan Selamat Tinggal Untuk Sementara Dadah Sampo